Diming-imingi meskipun itu belum tentu juga Tapi iming-imingi itu kan menarik Di lobby juga itu Gampang Pak Undang-undasar diubah Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan Pak Jokowi suruh umroh dulu Oh jadi termasuk rumah pun di lobby nih? Oh iya Oh nantilah Nanti kita sidang MPR Di pasal yang menyatakan Presiden hanya dipilih dua presiden itu Diubah Pagi dibuat panitia kerja Siang dipelenokan Sore disahkan Besok Presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya Lalu ada upaya perpanjangan lagi Indonesia negara maling kata dia Jadi pemimpin itu jangan jadi maling Dan jangan mau dipimpin oleh maling Itu pernyataan Pak Prabowo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Netizen seperti biasanya Hari ini saya menghadirkan arah sumber yang luar biasa Prop Mahfud MD Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Saya lihat Prop Mahfud ini sudah bersiri-siri berarti negara sudah aman ya Prof Mudah-mudahan Mudah-mudahan Paling tidak satu tahap atau satu butir masalah Itu sudah selesai Yaitu memutus keberlangsukan Despotik atau nepotisme yang samar-samar mau dibangun Ya kan sudah selesai Artinya urusan peran Pak Jokowi ke depan menurut saya ya Sudah selesai dan sudah hampir selesai Memang masih ada yang mengatakan tuh masih ada Mantunya anaknya Nah tetapi yang ini dulu Sudah selesai dan itu Menurut saya ya Tuhan yang turun tangan Jadi semesta alam bekerja Prof Semesta alam bekerja Tuhan turun tangan Kan Tuhan berfirman Kalau kamu berlebihan Tuhan akan turun tangan Kan gitu dia Tuhan makanya Sekira sampai tanggal 19 Agustus Kita masih gelap lah harapannya Negara ini mau kemana Ini masih dibayangi terus oleh Kehebatan Pak Jokowi menjangkram kemana-mana Tapi begitu tanggal 20 terjadi peristiwa itu Tidak bisa dibendung Terus akhirnya Pak Jokowi sudah selesai Sampai sekarang menurut saya Dan Pak Prabowo sudah firm Menurut saya sudah Silahkan diatur negara ini Nanti kita berjuang lagi Kan begitu kan Prof Mahfud ini kan ada yang menarik Biasanya seorang pemimpin itu ya Presiden di akhir-akhir masa jawatannya itu kan Apa itu ada kerinduan rakyat Perasaan kayak mau ditinggalkan oleh seorang pemimpin Tapi ini kok enggak begitu sepertinya Sepertinya ada kayak luka Justru orang semakin marah Kenapa saya bilang orang semakin marah Prof Buktinya orang masih meminta beliau mundur Ini kan aneh padahal sudah mau selesai tanggal 20 Ya udah mau selesai Ya itu Gijalah apa itu Prof? Kalau saya pernah mengatanya Karena sudah akumulasinya Sudah terlalu besar Yang setiap orang mengingatkan Itu ditutup dengan buzzer Dengan apa gitu Kemudian ditutup dengan isu baru Dan sehingga hilang-hilang Orang akhirnya Nggak tahan lagi Lalu makanya Tuhan turun tangan itu kan Orang akhirnya Biasanya terharu ya Kalau mau ditinggal ya Iya saya lihat Tapi ini kok enggak terharu Sekarang muncul sedikit Digebuk Muncul sedikit Digebuk Dan itu bisa Kita sedih juga punya Presiden Jadi Prof Mahfud Termasuk orang yang salah satu sedih Mau ditinggalkan Pak Jokowi ya Nggak Maksud saya termasuk orang yang menilai Kenapa orang enggak sedih gitu Sedihnya itu karena orang tidak sedih Bukan karena sedih Bukan karena sedih mau ditinggal Pak Jokowi Sedih juga karena kok orang bisa tidak sedih Biasanya kan Orang sudah mau berhenti Kurang sebulan gitu Kayak dulu kan Kita melepas Pak SBY Melepas Bu Mega Kan terharu Terharu Dengan segala kesalahannya Tetap kita terharu Yang ini sudah kurang dua minggu nih Orang tetap aja Belum sedih orangnya Ya Ya Kasian juga gitu Prof Mahfud Ini kan ada yang menarik menurut saya Ya Tanggal 10 Kalau saya lihat di berita Tanggal 10 Oktober Itu ada kemungkinan Akan turun putusan Yang dikeluarkan oleh PT UN Kan ada Ada gugatan tuh Yang diajukan oleh PDIP Terhadap KPU Sehubungan Perbuatan melawan hukum KPU yang dianggap Gibran ini kan tidak sah Sebagai Wakil Presiden Kita berandai-andai nih Prof Seandainya putusan ini Turun tanggal 10 Oktober Dan di dalam amar putusannya Dinyatakan bahwa memang Gibran itu tidak sah Sebagai calon Wakil Presiden Apa konsekuensinya? Konsekuensi ketata negaraannya Menurut saya Meskipun Saya disclaimer dulu Agak Agak pesimis sih Saya bahwa kita percaya pada Hukum di pengadilan Sekarang ini pesimis Mau melakukan seperti itu Kecuali MK lah yang terakhir Berani lagi gitu Tapi kita berharap bahwa Itu PT UN akan Membatalkan gitu Saya pesimis Hampir tidak mungkin Tetapi oke itu Perjuangan teman-teman PDIP Saya bukan anggota PDIP Jadi ketika Itu disampaikan ke saya Ya saya pesimis Tapi anda jalan aja Ini bukan bagian dari perjuangan Karena menurut hukum Boleh kan orang menuntut Sebuah keputusan Tata usaha negara Nah tapi seumpama dikabulkan Menurut saya Bagi ketata negaraan itu Tinggal dua pilihannya Apakah kita Atau pendukungnya Gibran Mau ribut Apa enggak Kalau mau baik-baik aja Kan gampang Ya dilantik Pak Prabowo Lalu sudah itu Pak Prabowo diberi kewenangan Sesuai kewenangan konstitusi Memilih dua orang Siapapun yang mau dia pilih Dari kekuatan politik Misalnya Ya ada Siapa Mbak Puan Ada AHY Ada Muhaimah Siapalah Kalau mau Kalau mau dari luar Cari Bisa juga Prokakud diajukan Ya bisa Meskipun itu tidak mungkin Tapi bisa Secara teoritis Suruh pilih KMPR Itu bisa Dan itu tidak usah ribut-ribut Berarti Gibran dibatalkan Iya Kalau PT UN memutuskan itu kan Iya Bisa Meskipun sebenarnya PT UN itu Pada dasarnya Tidak boleh memutus beberapa hal Makanya saya katakan pesimis Satu tentang hasil pemilu itu tidak bisa Putusan pengadilan Tidak bisa Tentang kebijakan tentara nasional Indonesia Keputusan tentara nasional Dan beberapa gitu tidak boleh Tentang hukum perdata Tidak boleh diputus oleh PT UN Nah itu saja makanya Tapi ya kita lihat saja nanti Jangan-jangan ada kejutan-kejutan lagi kan Oke Di Indonesia kan sering begitu Saya ini coba berandaan deh Prof ya Kalau ternyata keluar putusan nih Menyatakan Gibran gak sah Walaupun Prof Mabut pesimis Tapi sompamanya ini keluar Dan ini kan Gibran pasti gak mau tinggal diam nih Prof Iya Dia banding Berarti kan belum ingkrah Berarti putusan ini belum bisa dieksekusi Iya Apa konsekuensinya nih Prof? Tetap Gibran bisa dilantik? Gini Kalau putusan PT UN itu kan Tidak menunda pelaksanaan itunya ya Kalau misalnya belum ingkrah Ya masih di ini dulu Kecuali nanti ingkrahnya sesudah dilantik Ditingkat Mahkamah Agung Baru diproses Bahwa itu salah Oke Dari awal Ya memang itu problem hukum juga Hmm gitu Jadi itu ada persoalan hukum ya? Ada apa? Akan ada persoalan hukum Meskipun itu mungkin kecil ya Gak akan ke situ Saya justru melihatnya yang lebih besar Sesudah itu Oke Sesudah pelantikan dan sebagainya Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul Oke Prof ini kan anggota DPR baru sudah dilantik kemarin dan terpilih Kalau Prof melihat ini komposisinya Ada nggak harapan DPR sekarang ini akan menghasilkan undang-undang yang lebih berpihak kepada rakyat? Kan kemarin ini kelihatannya undang-undang yang diproduksi oleh teman-teman DPR itu kelihatannya kurang mengakomodir ya kepentingan-kepentingan rakyat Kalau Prof sendiri melihat ada nggak ada harapan? Kalau melihat konfigurasinya sekarang saya agak pesimis Pesimis? Agak pesimis Oke Tetapi ada pintu optimisme karena ini mungkin Pak Prabowo mau membangun bisa membangun sistem baru Ya apa namanya mekanisme baru atau rezim baru ya aturan main baru Sehingga kalau ada kesadaran membangun demokrasi itu kan Bagi saya hukum itu kan produk politik ya Dari satu segi hukum adalah produk keputusan politik Oke Nah kalau pemegang kekuasaan politik terbesarnya seperti Pak Prabowo punya political will untuk memberdayakan DPR Satu saat kita bisa diskusi ya Pak Abraham dengan saya dan teman-teman civil society Sudah banyak yang berpikir kayak gini apa yang mau kita sampaikan nih gitu Kita sudah mulai menginventarisir agar DPR kita lebih berdaya Parpol kita lebih berdaya gitu Sehingga aspirasi masyarakat itu tergambar dari wajah keputusan-keputusan legislatif Kan gitu Oke Sekarang kan terbalik konfigurasinya masyarakat yang besar ingin ini DPR yang besar ingin sebaliknya Harusnya kan si jajar nih kalau masyarakat 90% ingin ini DPRnya mestinya 90% ingin sama gitu ya Sekarang terbalik Oke Jadi sekarang kita harus mempersiapkan ya Mencoba menginventarisir ya Menginventarisir Apa-apa yang perlu kita beri masukan Dan kita berharap mudah-mudahan perisian baru Apapun ya Pak Prabowo itu kan sudah terpilih Mudah-mudahan dia mengambil janji-janji Melaksanakan janji-janji yang sifatnya positif bagi demokrasi Iya kan Dia misalnya mengatakan aparat pemerintah itu jangan menggunakan intel untuk mematai-matai rakyatnya Sudah dikatakan kan artinya aspirasi rakyat jangan ditutup dengan intel DPR wah ini yang hebat kan pidatonya DPR yang bisa kita tagih tuh Oke Waktu pidato dirakernas partai demokrat dan pelantikan anggota DPR partai demokrat Dua kali pernyatanya Pokoknya kamu jangan korupsi Dan gitu kan semua ditudeng kalau korupsi saya pecat Oh macam-macam Yang di demokrat lain lagi yang di depan DPRnya Apa katanya Kamu semua harus bekerja untuk rakyat Jangan sampai korupsi gitu Kalau saudara melihat saya menyeleweng Tinggalkan saya Nah gitu kan bagus Itu menurut saya Itu kan Pak Harapan Itu harapan karena Pak Prabowo itu seorang prajurit Prajurit itu biasanya Kalau kata gitu ya gitu Tapi nggak tahu kalau terkontaminasi politik besok ya Itu saya kira penting Untuk kita ingatkan terus Bahwa Pak Prabowo pernah mengatakan itu Pernah mengatakan kalau korupsi tidak diberantas Negara bisa bubar Pernah mengatakan bahwa tidak boleh ada kleptokrasi Kan gitu kan Pidato-pidatonya tuh masih dapat dengan moda dipanggil digital kan Oke Prabowo dan kleptokrasi Muncul semua tanggal sekian bilang ini sini-sini Prabowo dan korupsi partai ini Keluar semua kan Ada nggak di pidato itu Pak Prabowo secara eksplisit Menyinggun tentang Tidak bolehnya orang melakukan praktek nepotisme Saya tidak mencari Nanti saya cari Oke Menarik Prof Tadi Prof Mengatakan bahwa Prabowo dengan secara eksplisit Mengatakan bahwa orang nggak boleh korupsi Berarti kalau begitu kita bisa Kalau saya yang korupsi tinggalkan saya kan gitu Oke berarti kalau begitu Bisa nggak saya katakan begini Pemerintahan Prabowo ini kita harapkan IPK Indonesia membaik Indeks persewi korupsi ya Terus kemudian Indeks demokrasi kita juga membaik Ketiga indeks penegakan hukum juga kita membaikkan Indeks penegakan hukum kita buruk Apakah dengan pidato itu Prof Mangfut bisa Mengambil satu kesimpulan sementara Bahwa itu adalah pesan yang disampaikan Untuk memperbaiki indeks IPK kita Kemudian indeks penegakan hukum kita Demokrasi penegakan hukum Iya Saya kira itu pesan Hasil Sigi tentang indeks itu semua Adalah pesan kepada kita Dan Pak Prabowo sudah Menyampaikan pesan juga Meskipun tidak langsung pada tiga segit Pesannya kan mengatakan Itu pidato-pidatonya itu Mau menegakkan hukum Mau memperbaiki demokrasi Lalu memberantas korupsi Kan itu kan Dari situ Yang paling jelas itu korupsi Yang dikatakan oleh Pak Prabowo Dan kliptokrasi Kliptokrasi itu berkali-kali ternyata Sebuka lagi di Google Berkali-kali Pak Prabowo Menganggap Indonesia negara maling Ketika beliau belum menjadi presiden Indonesia negara maling kata dia Jadi pemimpin itu jangan jadi maling Dan jangan mau dipimpin oleh maling Itu pernyataan Pak Prabowo Tercatat tertulis Gitu Di koran-koran mainstream Waktu itu Adalah Jadi ini menjadi harapan kita semua ya Prof Ya kita mengatakan ini Karena kita berharap kepada Ya kita Sebut beliau sudah Secara konstitusional Sudah presiden elect Oke Prof Mahfud Kalau kita lihat Ini kan DPR ini tiba-tiba Sepertinya saya membahas Walaupun Dia membungkusnya dengan istilah Rekonsiliasi nasional Membungkusnya dengan kata-kata itu bahwa Yang diistilahkan Taf MPR Mengenai Soeharto Mengenai Gus Dur Semua itu akan direhabilitasi Demi untuk rekonsiliasi nasional Apakah benar Yang disampaikan DPR itu Bahwa tentang Soeharto itu Termasuk Taf Gus Dur juga Taf Ada tiga Pertama begini Bagi saya itu Apa yang dibuat MPR itu Tidak punya nilai hukum sama sekali Karena itu bentuknya hanya surat Jadi bukan Taf MPR? Bukan Bukan Taf MPR saya bawa tuh Oke Bahwa itu surat dari MPR kepada Keluarga Bung Karno Oke Surat dari MPR kepada Fraksi PKB Oke Dan surat dari DPR kepada keluarga Soeharto Itu Tidak punya nilai hukum Karena Pertama begini Sejak tahun 2002 Ketika selesai Amandemen Undang-Undang Dasar MPR itu Bukan lagi Lembaga Tinggi Negara Sehingga tidak boleh Membuat Taf baru Atau Mencabut Taf lama Tidak boleh sejak itu Karena Taf itu harus Cabut dengan Taf Oke Dan Taf itu harus oleh MPR Sebagai lembaga tertinggi Sejak 2022 Tidak Tidak lembaga tertinggi Itu lembaga yang secara Horizontal Fungsional sejajar Dengan Presiden Dengan DPR DPD Nah oleh karena Tidak boleh membuat Taf baru Maka pertanyaannya Begini Loh Akan ada Taf MPR tuh Sebanyak 139 Sejak tahun 1960 Itu Ada 139 Ini mau diapakan nih Ini kan sudah peraturan Sejak sebelum MPR Diturunkan Kedudukannya gitu Lalu Dibuat Satu Taf 139 ini Kedudukannya begini Ada Tiga Dicabut Ada Tiga masih Berlakukan Ada delapan Berlaku Sampai Selesainya Isinya Lalu ada Yang dicabut Nah yang dikeluarkan Oleh MPR Ini Yang tiga ini Yang untuk Bung Karno Untuk Presiden Soeharto Untuk Gus Dur Itu tidak ada Taf baru Hanya surat biasa Oleh sebab itu Tidak punya akibat hukum Cuma Memang Terutama Yang Pak Harto Yang pencabutan Taf 11 Nomor 1198 Tentang Pemberantasan Korupsi-kolusi Nipotisme itu Disitu ada nama Pak Harto Itu Taf yang tidak boleh Dicabut Sehingga Surat MPR Kepada keluarga Pak Harto Itu hanya Menyatakan Kasus untuk Pribadi Harto Sudah selesai Karena apa Karena ya sudah meninggal Kan hukum pidana gitu kan Kalau sudah meninggal Ya tutur Gugur kan Cuma itu isinya Tetapi Isi Taf itu sendiri Tidak dicabut Tidak ada pencabutan Taf dan memang Tidak boleh Jadi masih berlaku Masih berlaku Untuk Pejabat Untuk Korone Itu masih berlaku Kesalahan MPR itu Menjelaskannya Keliru Seakan-akan ada Pencabutan Taf Gitu Dikesankan Padahal tidak ada Saya punya suratnya itu Surat biasa Dari MPR Tidak punya bentuk hukum 2001 itu Itu memang sudah dicabut Taf nomor 1 itu Itu memang sudah dicabut oleh tab nomor 1 itu MPR hanya mengklarifikasi istilahnya Kan pidatonya Pak Bambang Mengklarifikasi Kan gitu kan Bahwa ini memang sudah tidak berlaku Sehingga boleh digunakan Kalau Mau minta gelar pahlawan Kan gitu kan Nah Bagi saya Kalau soal gelar pahlawan Pertama Bongkarno itu sudah gelar pahlawan proklamator Pahlawan proklamator itu diberikan oleh Pak Harto dulu Pahlawan proklamator itu berarti Semua gelar pahlawan melekat pada proklamator ini Itu pun masih ditambah lagi Gelar pahlawan nasional Iya kan Udah selesai Bongkarno sebenarnya Cuma punya nilai politis Bahwa MPR mengatakannya udah selesai gitu Dari surat itu Gus Dur juga Dia bisa menggunakan itu Karena Sarat untuk menjadi pahlawan itu Melekat Pada Gus Dur Karena dia kan tidak pernah dihukum penjara Pak Harto juga boleh Kalau meminta Oleh sebab itu Keputusan memberikan Atau tidak memberikan gelar pahlawan itu Kan Keputusan politik Presiden Karena syarat menjadi pahlawan itu kan gampang Warga Satu warga negara Indonesia Atau warga Negara Di bekas Jajahan yang dulu bukan Indonesia Aceh Makassar itu kan Dulu bukan Indonesia Hasanuddin Pahlawan Itu kan bukan orang Indonesia Tapi sekarang menjadi wilayah Tengku Umar dan sebagainya Lalu berkelakuan baik Punya integritas moral Dan tidak pernah dihukum penjara Pak Harto tidak pernah dihukum penjara Jasanya juga masih bisa dicatat Di samping kesalahan-kesalahannya Kalau mau Diberi Juridis Tidak ada Tidak ada hambatan Tidak perlu surat MPR Begitupun dengan Gus Dur ya Iya Gus Dur Kalau Gus Dur itu Problematik memang Sudah pasti bisa Lebih bisa lah dibandingkan Pak Harto Tapi waktu itu ketika dijatuhkan Kan memang Itu prosedurnya bermasalah Gus Dur tuh Satu Dia dipecat oleh MPR Karena dianggap melanggar Haluan negara Tidak hadir Kesidang MPR Dan Memberhentikan Suroyo Bimantoro Sebagai angka polri Itu dianggap melanggar Nah kalau melanggar gitu kan Aturannya harus ada memorandum Satu Dua Baru diberhentikan Ini Baru melakukan dua hari gitu Langsung Dipanggil sidang Langsung diberhentikan Tidak ada memorandumnya Memorandum Yang dulu terkenal itu Memorandum lain tuh Itu memorandum Korupsi Oke Bulog Nah Nah yang korupsi itu kan Katanya bulog kehilangan uang Empat puluh Bulog gate ini ya Iya bulog gate Itu ada memorandumnya Dua kali Tapi ini tidak diteruskan Tiba-tiba muncul Kasus lain Yang pemecatan ini Berarti ini kan salah nih Karena yang bulog gate itu Korupsinya tidak ada Karena pelaku korupsinya itu kan Sapuan Bersama Suwondo Jadi ceritanya gini Ingat ya Sapuan ini wakil ketua Bulog Ingin menjadi kepala bulog Oleh tukang pijatnya Gus Dur Suwondo tukang pijat ya Iya tukang pijat Gus Dur Suwondo namanya Ngajak Sapuan ini ketemu Gus Dur Ngomong-ngomong Besoknya Atas inisiatifnya sendiri Suwondo ini minta uang Ke Sapuan Ke Sapuan Katanya mau diperjuangkan Dari kepala bulog Disulat terjadi korupsi Dan itu yang terbukti Di pengadilan Kemudian kan Dia yang masuk penjara Dua-duanya kan masuk penjara Tapi terputus tuh Ininya Tapi oke Apapun Soal itu Menurut saya Kalau cuma mau memberi gelar Pahlawan Pak Harto Pak Itu putusan politik aja Gak ada masalah hukumnya Sama sekali Oke Bisa Berarti gak ada masalah hukum Tapi kalau kita lihat Sebenarnya Lebih kepada Ingin merehabilitasi ya Posisi ketiga presiden kita Kira-kira Apakah Prop Mahput Tidak membaca lain Situasi ini Maksudnya begini Jangan sampai Ini pertama Didorong Dibesar-besarkan Padahal sebenarnya Ada maksud di Bali ini Apa maksud di Bali ini Saya khawatir nanti Proses ini Akan digunakan oleh Pak Jokowi Kalau misalnya nanti Suatu ketika Ya kita berandai-andai Tiba-tiba Jokowi turun Dia dipermasalahkan Secara hukum Dan dibawa ke meja hijau Misalnya Dan pada akhirnya Mungkin pada akhirnya Kalau dia terbukti Ada putusan hukum Apakah dengan Apa yang dilakukan sekarang itu Itu juga akan Bertujuan nanti Untuk Bisa merehabilitasi Atau mengampuni juga Jokowi Begini Ketetapan NPR Yang tadi dibilang Dicabut Padahal tidak dicabut itu Adalah Produk Hukum konstitusi Hukum tata negara Kalau Pak Jokowi Itu menurut saya Sampai Hari ini Dan mungkin Sampai tanggal 20 Itu tidak ada Persoalan hukum tata negara Dia akan berhenti Biasa Dan Pemberhentiannya Itu kan tidak pakai TAP NPR lagi Henti gitu saja Sehingga Tidak mungkin Atau sulit dibayangkan Masa mau menggunakan itu Dengan jarak apa Itu akan menjadi soal lain Kalau ada masalah baru Sesudah selesai Sesudah selesai Saya dengar Pak Abraham Punya rencana-rencana baru ini Iya Kan begini Pak Pak Mahfud ya Ada penyakit orang Indonesia Sebenarnya Ada dua yang paling parah Menurut saya Nanti Pak Mahfud luruskan Kalau saya salah Orang Indonesia ini Gampang melupakan sesuatu Dan yang terparah lagi Gampang memaafkan Oke memaafkan Bagi saya itu Tidak ada masalah ya Sebagai umat beragama Tapi kan Sebelum kita Memaafkan Seseorang Terlebih dahulu Perlu ada pengakuan Perlu ada penjatuhan dulu Yang jelas terhadap Posisi seseorang Saya tidak keberatan Atau mungkin kita Rakyat Indonesia Misalnya tidak keberatan Misalnya suatu ketika Misalnya Katakan siapapun presiden Misalnya dia diadili Terus Dinyatakan bersalah Secara hukum Dijatuhi hukuman Dan kemudian presiden Terpilih Memaafkan Bagi kita itu Mungkin tidak ada masalah Tapi yang penting Ada putusan hukum dulu Kan kira-kira seperti itu Yang jadi persoalan Di negeri kita Kita tidak pernah Punya tradisi Membawa Presiden Atau mantan presiden Ke meja hijau Walaupun sebenarnya Kita yakini Atau bukan segera kita yakini Begitu banyak Bukti-bukti yang sudah Disampaikan Masyarakat Berkaitan dengan Pelanggaran-pelanggaran Umumnya Tapi kita tidak punya Tradisi itu Beda misalnya Kita lihat saja Korea Selatan Punya tradisi Mengadili mantan presidennya Kemudian Negara paling dekat kita Malaysia Akhirnya dia bisa membawa Najib Pertanyaan saya Pernahkah kita punya Tradisi kan Tidak punya Tidak pernah Tradisi Karena itu Menurut saya Kenapa presiden di Indonesia Itu cenderung Ugal-ugalan Ketika dia menjadi presiden Karena dia melihat Contoh Ada presiden Bahwa ternyata Presiden-presiden Sebelumnya Kalau dia melakukan Pelanggaran hukum Dia punya imunitas Dia punya kekebalan Sampai setelah dia jadi presiden Ya Sehingga itulah yang mendorong Presiden-presiden berikutnya Bisa melanggar konstitusi Bisa ugal-ugalan Karena dia mencontoh Oleh karena itu Menurut saya Mungkin ada baiknya Kita bisa Atau kita perlu Pertimbangan Kita punya Tradisi Hukum yang baru Membawa Presiden Yang Kalau memang Secara hukum Dia bersalah Dia harus Dibawa ke meja hijau Jangan dihalangi Kira-kira Seperti itu Pemikiran saya Kalau Pak Mahput sendiri Memandang itu Apakah Benar Bahwa kita ini Tidak punya tradisi Membawa Presiden Atau mantan Presiden kita Ke meja hijau Walaupun kita Yakini dia bersalah Punya tradisi Tapi terputus Pak Harto itu kan Sudah dibawa ke pengadilan Oke Tetapi kemudian Karena penyakit Dan keterangan dokter ahli Dia kan kena Dimensia Dan kita semua Terancam dimensia Bapak umur 60 50 Sekarang nanti Nunggu 80 Itu biasanya 5 menit Konsentrasi Sudah itu hilang Nah Pak Harto begitu Ketika di pengadilan itu Sehingga dokter mengatakan Ini tidak bisa Dipertanggungjawabkan Dikeluarkan SKP 3 Apa itu ya Wajar ya Ya wajar Jadi kita punya Tradisi itu Cuma terputus Terputus Dan menurut saya Itu Gini Presiden itu Kalau mau Maafkan Kalau di dalam hukum Itu kan ada Istilah rehabilitasi Itu di ketatanegaraannya Administrasi Ketatanegaranya Kalau peradilan Pidananya itu Seharusnya Ya kalau ada Kasus pidana Itu hanya Amnesti yang bisa Ya teman Oleh sebab itu Diajukan Atau diberi Amnesti Dan untuk Memberi amnesti itu Kasusnya harus Dimunculkan dulu kan Iya kan Kalau belum ada Gimana Harus disidangkan Harus disidangkan dulu Dan harus ada putusan Tetapi saya setuju Bahwa kita perlu Peradaban baru Di dalam berhukum Saya diskusi Di beberapa tempat Antara lain Dengan para guru besar Dan Budayawan di Jogja Kemudian di Jakarta Pak Abraham Di undang Tapi waktu itu Putra sedang Apa di rumah sakit Itu keputusannya Kita harus membangun Peradaban baru Agar tidak Terulang Caranya gimana Mentan presiden Kalau memang salah Dan ada bukti Itu Supaya Diajukan ke pengadilan Gitu Kita Bangun seperti Korea Malaysia Bahkan Joe Biden ya Juga Anaknya di Hukum 40 tahun kan Biden ya hukum aja Katanya Gitu kan Itu Itu peradaban Karena Karena gini Demokrasi ini rusak Kalau hukum Tidak tegak Hukum Tidak tegak Tinggal Sekarang Apa Yang mau Kita lakukan Untuk itu Gitu ya Dan kalau Ya tinggal Bukti-buktinya Saya Kalau diskusi-diskusi Tertutup Kita itu ya Kalau dari sudut hukum Ya bukti-bukti Itu udah cukup banyak Kan tinggal sekarang Penegak hukumnya itu Berani gak Berani apa enggak Kenapa Karena Hukum maupun Penegakannya itu Adalah produk Keputusan politik Juga Iya kan Kalau ini tutup Kata si pemegang kekuasaan Itu ya tutup Karena ini gak berani Kalau enggak Bisa SK nya ada disini Oke Atau dia Di Di Sandra juga Kamu kemarin Waktu jadi hakim Di sana kan Sama juga Kamu korupsi Kalau kamu buka ini Saya buka duluan Itu yang menyandra orang Oke Sekarang itu Orang mau bertobat pun Susah sekarang Karena semuanya punya Dosanya dipegang Salin Sandra Prof ya Salin Sandra pada akhirnya Oke kan Menarik nih Prof Kalau kita lihat Berkaca di Korea Selatan Itu kan persoalan Sangat sepele Misalnya Mantan presiden itu Cuma memuluskan Mantunya Untuk cari kerja Dia bisa dipersoalkan Secara hukum kan Belum lagi Ibu negara Dapat pemberian tas Perdana Menteri Thailand Itu dipecat Karena ikut Lomba Masak Goreng Dan nerima hadiah Karena menang Lomba masak nasi goreng Nerima hadiah Dipecat Begitu anunya ya Perdana Menteri Thailand Berapa kali itu yang kena Begitu Oke Karena ingin Keperdana Menterian Kepala Pemerintahan Dan kepresidenan ya Kepala Pemerintahan Dan Kepala Negara Itu Berwibawa betul Tidak main-main Oke Kenapa Saya Mempersoalkan ini Pak Ropan Mbut Karena saya melihat begini Apa yang terjadi Di keluarga Mulyona Ini kan Menurut akal sehat Kita ini sudah Mengguncang kita Misalnya Anaknya Bisa memamerkan Menggunakan Pesawat Yang super mahal Belum lagi kita Berbicara tentang Gibran Bobby Yang kasus Pemberian Yutambang Yang disebut Blok Medan Dan lain sebagainya Walaupun mungkin Banyak orang mengatakan Ya itu Misalnya Kaisang kan Bukan presidennya Tapi kan orang lupa Bahwa Hampir semua ya Kasus-kasus gratifikasi Kasus-kasus penyuapan Yang ada di KPK Itu gak pernah Langsung kepada Penyelenggaran negaranya Kalau bukan orang Di sekitarannya Orang dekatnya Atau keluarganya Ya Ada satu contoh Menarik Ada kasus Flexing Kemewahan yang dilakukan Keluarga Kepala Bia Cukai Makasar Kan dia flexing itu Dari awalnya Kok tiba-tiba KPK Semangat sekali Dari sulit flexing itu Dia melakukan penelusuran Dan akhirnya Dia bisa telusuri Ternyata betul nih Kepala Bia Cukai nih Banyak menerima gratifikasi Dan akhirnya dibawa ke Meja Hijau Saya teringat dulu Waktu di KPK Itu ada Metode yang digunakan Dulu kan kita sering melakukan Pelatihan bersama dengan FBI Ada namanya Lifestyle Analysis Jadi metode ini Kita pakai Untuk mempelajari Gaya hidup Penyelenggaran negara Dan keluarganya Lewat flexing-flexing Di media sosial Dan itu Ternyata Masih digunakan oleh KPK Terhadap kasus Kepala Bia Cukai Makassar Dan ini Berbanding terbalik Ketika ada kasus yang sama Dengan kepala Bia Cukai Makassar Anggaplah si Kaisang nih Ya Ini kan Berawal dari flexing Sebenarnya Ya ya Kok KPK-nya Menempeng ya Dia tidak melakukan Segera investigasi Mendalam Seperti apa yang dilakukan Ketika menemukan Kasus flexing Kepala Bia Cukai Makassar Kalau menurut Prop Lihat Apa yang terjadi Di Penegak hukum kita ini Apakah Benar yang tadi Prop katakan Bahwa penegak hukum kita ini Memang juga Lagi di sana Karena orangnya Tidak bersih-bersih Gini Untuk KPK Itu Memang Membuat rakyat heran Karena sebenarnya Kalau komisionernya Oke Itu kan sudah bilang Itu Naik Jet Itu Kalau dia bukan Ananya presiden Tidak mungkin Oleh sebab itu Harus diselidiki Itu kata Pak Nawawi Mapolango Kemudian Pak Alex Marwoto Juga bilang gitu Tapi kemudian Dilempar ke bawah Dibawah bilang Tidak ini bukan Ini Hanya nebeng Hanya apa Dan sebagainya Oleh sebab itu Kedepan KPK itu Harus diperbaiki Dan kasus ini Tentu saja Tidak ditutup sampai Sekarang Karena KPK sekarang Kita berharap lah Yang akan datang Kejaksaan Agung Ya KPK Dengan jatatan Saya harus jelaskan juga Lepak Mahfud juga Itu naik jet pribadi Ya Nah Saya naik jet pribadi itu Sebagai pengurus kahmi Oke Saya ketua Dewan Pakar Pak Yusuf Kalla Sebagai ketua Dewan Etik Nah kami bersama Berangkat Dan saya nyumbang uang Oke Ke kami Karena Sesebagai sama pengurus Masih ada kuitansinya Ada dari saya pribadi Oke Lalu saya berangkat Sama-sama Masa mau dibilang Nibeng Kan sama dengan Saya pergi Ngajar ke UGM Sampai sekarang tuh Selama saya jadi Menko Ketua MK Ngajar ke UGM Ngajar ke Dikasih uang Dikasih tiket Apa enggak boleh Karena itu kan Seperti kontra Keperdataan kan Hubungan Keperdataan Tetapi kalau orang Dengan sangat Menyolo Seperti Kaisang Itu harus Diliziki Kalau saya Pak Abraham Samad Kan pernah jadi ketua KPK Pasti tahu Saya selalu melaporkan Gratifikasi Lebih dari delapan Yang saya hafal di kepala Yang tidak hafal Banyak lagi Gitu Selalu lapor Yang kayak gitu Tapi kalau keperdataan Ya mau apa Misalnya kan banyak Yang aktivis-aktivis Jadi komisaris BUM ini BUM ini Juga ngajar Kemana-mana Apa dia lapor Gitu kan Karena itu hubungan Keperdataan kan Tapi kalau yang Gaisang ini kan Menarik nih Nebeng Iya kan Nebeng Tapi yang punya Anda ikut Kalau saya Saya kemarin Bilang Pak Yusuf Kalau waktu hari ulang Tahun kami Pak Mahfud Nanti kalau ada yang Bersoalkan Pak Mahfud Bilang Kan ada saya disitu Yang berangkat Dalam acara yang sama Kalau Pak Mahfud Nebeng betul Itu kan Meskipun saya bayar Kepada kami Jadi kalau menurut Pak Mahfud nih Kalau kita lihat kan Kejadian yang menimpa Keluarga Mulyoni Ini kan Terang benderang ya Pak Mahfud Terang benderang Agak susah dibanta Agak susah dibanta Tapi kelihatannya Kasus ini sampai sementara Ini belum berjalan Sebagaimana mestinya Entah apa yang menyebabkan Mungkin kita bisa Menduga-duga Seperti tadi yang Pak Mahfud Katakan bahwa Mungkin ini Ada kaitannya Dengan salin sandra Karena Aparatnya mungkin juga Gak bersih Dan lain-lain sebagainya Oleh karena itu Kalau menurut Pak Mahfud nih Kacamata hukum Pak Mahfud Apakah serangkaian Perkara-perkara Yang melibatkan Keluarga Mulyoni Ini Itu wajib hukumnya Untuk terus ditindak lanjuti Sampai kapanpun juga Ya Menurut saya Kalau pidana ya Karena beda ketatanegaraan Kalau pidana menurut saya Itu harus ditindak lanjuti Bukan hanya Yang Pak Jokowi Juga yang lain-lain Yang sekarang Mandeg di Kejaksaan Di KPK Itu kan banyak yang aneh Misalnya orang Sudah diperiksa Lebih dari 10 jam Gitu Dan dikatakan Tunggu waktu Tunggu waktu Hukumasnya Tiba-tiba sampai sekarang Hilang Ada orang nih Nyerahkan uang 27 miliar Nih saya dapat Itu kan tidak dijelaskan Uangnya tuh sekarang Ada di mana Nah misalnya Disimpan di Kejaksaan Uang apa ini Kan harus jelas Kepada masyarakat Harus dibuka ini Nah sekarang ini Karena ini Ini berkait dengan Soal-soal politik Ini semua Masih terhenti Disini Nah saya berharap Pak Prabowo Tidak perlu terlalu aktif Untuk menindak itu Oke Tapi dibiarkan aja Hukum berjalan Akan baik negara ini Kalau aktif Pak Prabowo Dibilang Wah ini Punya tendensi Iya Atau dibilang Dapat tahu berterima kasih Sudah didukung Iya kan Punya tendensi Biarkan aja Yuk hukum berjalan Oke Gitu Ya sewajarnya aja Kita juga akan tahu ya Aktifis penegakan hukum Tahu juga Tidak akan Bikin kegaduan Yang tidak perlu Kan gitu ya Ini penegakan hukum aja Bikin kegaduan juga Kita akan tahu Batas-batas Bagaimana menjaga negara ini Agar tidak gaduh terus Tidak runtuh Dan sebagainya Kita tahu Tapi penegakan hukum itu Menurut saya kunci Kalau ini tidak Menjadi komitmen Ya Suram Ke depan Masih tetap aja Oke Akan tetap Prof. Mahfud Ini kan kalau kita Mencoba membanding-bandingkan Sebenarnya pertanyaan ini Saya agak ragu Apakah Prof. Mahfud Mau menjawab apa tidak Tapi terserah Prof. Mahfud Kalau Saya tanya nih Prof. Mahfud Mencoba membanding-bandingkan Antara presiden-presiden Sebelumnya ya Selain Jokowi Itu kan kita bisa Melihat tuh Cara kerjanya Kemudian bagaimana Dia menghargai konstitusi Bagaimana dia Memperlakukan demokrasi Bagaimana dia menghargai Yang namanya penegakan hukum Posisi Jokowi ini Di mana diantara Presiden-presiden sebelumnya Saya Sampai Ke Pak SBI aja dulu Oke Bung Karno itu Tidak bisa Dipungkiri sebagai seorang Proklamator dan Pemersatu bangsa Oke Itu modal utama Sampai kita maju Seperti sekarang Pak Harto membangun bangsa Bapak pembangunan ya Bapak pembangunan Pak Habibi Bapak demokrasi Oke Dia mengawal Munculnya demokrasi baru Sudah itu Gus Dur Bapak pluralisme Ya kan Bapak pluralisme Pak SBI Itu Bapak Pembangunan juga ya Artinya Jasanya banyak Banyak-banyak Untuk Tidak ada masalah Penjaga demokrasi mungkin SBI Penjaga demokrasi Penjaga demokrasi Iya Bumiga Itu orang yang paling konsisten Tegas Menegakkan konstitusi Tanpa bisa ditawar Oke Nah Pak Jokowi tentu Belum bisa diberikan sekarang Penilaiannya Karena beliau Ini kan belum berhenti Oke Orang tidak juga Bisa Secara terbuka Akan mengatakan Ini Oke Anunya gitu Ya kan Jadi kita belum bisa memberikan Penjagaan Tidak adil ya Tidak adil kalau kita Tidak adil kalau kita Ini belum Kan jasanya banyak juga Setiap orang Banyak jasanya lah Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi Meskipun Saya katakan Sebenarnya Kalau pertumbuhan ekonomi itu Dari presiden pertama Sampai sekarang Kalau diukur Dari pemberantasan Kemiskinan Semuanya sama Malah yang paling hebat Bung Karno Bung Karno itu Katakanlah kita Orang Indonesia miskin Semua Pada tahun 45 Begitu merdeka Dipimpin Bung Karno 22 tahun Bung Karno turun Orang miskin Tinggal 56 persen Oke Itu angka 56 persen itu Sampai tahun 66 Bung Karno jatuh Diganti oleh Pak Harto Pak Harto jatuh Tahun 98 Angka kemiskinan Tinggal 18 persen Artinya Linier Pertumbuhan itu linier Bukan karena Orang hebat Tertentu hebat sendiri Tidak Itu linier Siapapun presidennya Maju Pak Harto jatuh Tinggal 18 persen Muncul reformasi Berhenti DSBY Tinggal 11,7 persen Orang miskin Pak Jokowi Mimpin tinggal 9,3 Kan gitu kan Itu Itu linier aja Tidak bisa orang mengatakan Itu yang paling berjasa Pak Jokowi Yang paling berjasa Tidak Kalau ekonomi itu linier Seperti halnya pendidikan Itu linier Siapapun presidennya Itu akan maju Gitu Sehingga tidak bisa Orang mengklaim Hanya Pak ini Kalau tidak ada Pak ini Tidak bisa Semuanya punya Oke Tapi kan ada yang bisa Dipotret secara langsung Misalnya demokrasi Pak Jokowi ini kan Nyata-nyata Kalau demokrasinya ini Ya Tanpa kita beberkan Ini Dari A sampai Z Itu kan luar biasa Ya Dia tidak menghargai demokrasi Ya itu bisa kita lihat Dengan berbagai macam produk ya Misalnya bagaimana Cawe-cawenya di Pilpres Bagaimana Cawe-cawenya di MK dan lain-lain Sebagaimana Bagaimana dia memaksakan Kehendaknya Agar anaknya bisa lolos Ini kan seolah-olah Merusak demokrasi Dan tidak bisa terbantahkan Seperti itu kira-kira Dan yang paling menyedihkan Anu Yang digunakan sekarang Pengadilan Oke Hukum ya Dulu yang dulu-dulu Tidak ada yang gunakan pengadilan Otoriter ya otoriter Gitu aja Sekarang pakai pengadilan Iya kan Dan kita mengatakan ini Udah terbukti Iya kan Udah terbukti kan Oke Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Pengadilan Jakarta Utara Kan semua ya Menorak-norak semua tuh Akhirnya diputus Oleh pengadilan yang lebih tinggi Salah Diputus lagi oleh MK Itu salah Itu Menggunakan pengadilan Oke Progmafut Progmafut kan sudah keluar nih Waktu ketika Jokowi mulai cawe-cawe Di MK dan lain sebagainya Sudah maju sebagai Wakil Presiden Kaget gak Progmafut itu melihat Tabiat politik Pak Jokowi yang Dengan muda Dan gampang Menginjak-ginjak Konstitusi Kaget gak Karena kan Progmafut ini Sempat akrab nih Iya Saya Sudah saya katakan Saya tuh kagetnya Sejak tahun 2022 Terus terang Kita dulu kan Pendukung setianya Tapi 2022 Sudah mulai muncul Gerakan-gerakan Ya tidak Pak Jokowi langsung Tapi dia Membiarkan Gerakan beberapa menteri Orang-orang DPR Untuk mengubah periode Jadi tiga periode Gitu kan Waktu udah datang ke saya Saya di lobby juga Gampang Pak Apa Undang-undasar diubah Gimana caranya Kalau biar Pak Jokowi Gak ketahuan Pak Jokowi suruh umroh dulu Oh jadi termasuk Progmafut di lobby nih Oh iya Siapa yang teman lohi Pak Nantilah Nanti harus ditulis Sepuluh tahun yang akan datang Buku putih ya Ya buku putih Nanti Jangan sekarang Masih ada Orang-orangnya masih hafal disini Semua Pokoknya Umroh tiga hari Nanti Kita sidang MPR Di pasal yang menyatakan Presiden hanya dipilih Dua periode itu Diubah Pagi dibuat Panitia kerja Siang dipelenokan Sore disahkan Besok Presiden Sudah bisa langsung Perpanjang jabatannya Sesimpul itu ya Oh iya Itu kalau main-main kan Konstitusi Kalau orang nakal kan Tinggal dukungan suaranya berapa Sepertiga Mengusulkan Dua per tiga setuju Di voting dari Dua per tiga Tiga per empat hadir Dari tiga per empat itu Di voting Lima puluh persen Setuju udah selesai Oke Bisa sehari Kalau orang nakal Ya Makanya moral hukum itu penting Bukan hanya prosedur hukum Moral hukum itu penting Paling penting ya Nah sejak itu Pak Abraham Saya itu mulai curiga Lalu ada Upaya perpanjangan lagi Udah lah Kalau nggak bisa Satu periode Tambah dua tahun aja Kan covidnya dua tahun Oke Jadi itu bisa dengan Ketetapan MPR Dan macam-macam Maksud saya bilang Nggak bisa Apalagi Bu Mega Keras kan Beberapa partai keras Waktu itu Bu Mega yang paling keras Pokoknya menolak Perpanjangan Menolak Apa gitu kan Ya saya Termasuk di barisan Nggak bisa Lu Pak Mahfud kan enak Bisa langsung Perpanjangan jabatan menteri Iya kan Diming-imingin ya Diming-imingin Meskipun itu belum tentu juga Tapi iming-iming itu kan Menarik Kalau bagi orang yang ingin Aus kekuasaan Iya Oke Pak Mahfud enak Di perpanjang Langsung Jadi menterinya Sepuluh tahun Atau dua tahun lagi Gitu Iya kan Oke Minko Polukam Apa Wah saya bilang Bukan itu masalah Ini masalah konstitusi Saya bilang Masalah konstitusi Nggak boleh begitu Gitu Nah yang begitu-gitu Nah sehingga Kalau Dikatakan Gimana Menurut Pak Mahfud Demokrasi Sekarang ini banyak Demokrasi itu Mau ditelikung Dengan konstitusi Tentu orang Banyak yang marah Saya mengatakan Begitu Pak Mahfud Dulu kan Minko Kenapa Diam aja Saya enggak Diam waktu Minko Saya bergerak Dengan cara saya Oleh sebab itu Saya ikut menggagalkan Upaya itu Iya kan Iya dong Saya ikut menggagalkan Termasuk Partai apa yang Tiba-tiba menang Di pengadilan Mau menunda pemilu Itu kan Mau memperpanjang jabatan Isinya itu Kekutusannya itu Tahapan pemilu Harus diulangi dari awal Oke Iya kan Ingat kan Di bulan April Tahun 2023 Coba Tahapan pemilu Sudah selesai Pencalonan Sudah Tiba-tiba muncul Putusan pengadilan Jakarta Utara Tentu kita Tidak bisa mengatakan Oh itu yang Main ini Itu gitu Tapi kita Tahu lah itu Sekurang-kurangnya itu Tidak boleh terjadi kan Nah yang seperti itu Kemudian saya Mulai sadar Mulai kok Begini ya gitu Ya kebetulan Saya merasa Alhamdulillah Saya kalau gitu Sudah di luar Sehingga saya bisa Bicara Lebih terbuka Tentang itu Dan ikut mendorong Gerakan-gerakan Yang ingin Menyelamatkan demokrasi Oke Prof Mahfud Apa yang Paling urgent Yang Prof Mahfud Mau sampaikan ini Berkaitan dengan Pengalaman buruk kita Ya Menerima demokrasi Yang begitu hancur Di era Rejim Jokowi Apa yang paling penting Yang Prof Mahfud Ingin sampaikan Supaya tidak terulang lagi nih Gini Kalau Konstitusi tidak Ditaati dan ditukangi Itu akibatnya Hanya dua Satu akan muncul Kekuasaan Sewenang-wenang Atau Anarki di bawah Yang Menghancurkan Kekuasaan Sewenang-wenang itu Hanya dua pilihannya Oleh sebab itu Mari jaga demokrasi ini Dengan penegakan hukum Agar negara ini jalan Kalau enggak Anda main-main Bisa digergaji dari bawah Bisa berbahaya Dari atas Iya kan Perancis dulu kan Main-main dengan demokrasi Terlalu bebas Konstitusnya dimainkan Terus apa Yang muncul Napoleon Kekuasaan totaliter Tapi Sebelum itu Kekuasaan totaliter Karena main-main juga Dibongkar oleh rakyat Dengan revolusi 1789 Iya kan Jadi Sudah Kita lah Sudah Mari belajar Pada sejarah Di masa lalu Dan masa kini Di berbagai dunia Kalau hukum itu Tidak ditegakkan Demokrasi Ditelikung dengan Permainan formalisme Hukum Itu Ya akan seperti sekarang Kehancuran ya Iya Seperti sekarang kita ini Nah bisa Anda terus Nih Nih Rakyat akan bergerak Atau Atau kalau rakyat Tidak mampu bergerak Itu akan muncul Totalitarisme Yang sangat berbahaya Pada saatnya Juga akan Menggerakkan rakyat Saya begini Saya cerita Saya dulu dapat Penghargaan Tokoh di Udayana Lalu rektornya Berpidato Begitu Kita Mempunyai Tokoh yang Luar biasa Dalam penegakan Hukum Yaitu Prof Mahfud Lalu kita beri hadiah Waktu saya Sampaikan Sebenarnya Saya ini Biasa aja Memang Yang luar biasa Orang itu Kewajiban kita Orang pejabat lain Itu yang tidak biasa Saya bilang Kalau ikut Standar saya Saya ini biasa Tidak perlu penghargaan Memang tugas kita Seperti itu Justru kewajiban Prof Justru kewajiban Oke Terima kasih banyak Prof Atas informasi Pencerahannya Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Prof Mahfud ini Membuka mata hati kita Dalam-dalam ya Amin Agar supaya kita Bisa melihat Realita yang Sebenarnya Dan insya Allah Mudah-mudahan Semua persoalan Terjadi Di masa lalu Tidak akan terjadi lagi Di pemerintahan Kali ini Sampai ketemu di episode berikutnya Di Abraham Samad Speaker Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.